Aku tahu pembahasan ini tidak cukup ramah di telinga kalian, tapi aku cukup punya pertanyaan terkait hal ini. Sesuatu yang biasa kita sebut sebagai Evi ini, yang bisa kita anggap sebagai salah satu industri yang terkenal gitu di Jepang. Dan mungkin konten ini akan menjawab pertanyaan bodohku dalam pikiranku dan kita bahas aja gitu secara singkat. Apa yang kalian bayangkan terkait industri ini? Cewek cakep, gajinya besar, fansnya banyak, atau yang lain. Secara ekspetasi, industri ini terkesan indah bagi banyak orang. Tapi pernahkah kalian tahu, jika ada dampak dan harga yang harus dibayarkan ketika industri ini dimulai? Ya, kita akan berbicara tentang Baki Visual Planning, sejarah terburuk dalam industri Evi di Jepang. Apa itu Baki Visual Planning? Baki Visual Planning adalah sebuah nama perusahaan yang didirikan pada tahun 2002, di bawah pimpinan direktur yaitu Ryu Kuriyama. Ya, jadi Baki Visual Planning sebuah perusahaan yang ngeproduksi dan menjual produk video mantap-mantap yang mereka punya. Ya, kayak perusahaan lain lah. Sampai akhirnya perusahaan ini tuh menunjukkan sisi busuknya yang sebenarnya. Sebenarnya perusahaan ini tuh tidak benar-benar berjalan secara industri. Baki Visual Planning hanya sebuah perusahaan yang memanfaatkan industri untuk kesenangan pribadi para staffnya. Masalahnya, kesenangan pribadi di Baki Visual Planning ini sangat-sangat gak waras. Sebuah kisah di mana mereka ini sengaja memabukkan salah satu aktris mereka sendiri dan mereka paksa melakukan hal aneh sampai akhirnya masuk rumah sakit. Detailnya cukup kejam yang intinya hal ini mulai terdengar banyak orang hingga akhirnya terdengar ke pihak polisian. Karena mereka ini perusahaan, tentu mereka ini punya kuasa. Sehingga Baki Visual Planning ini dapat membungkam para aktris yang menjalani kontrak di perusahaan mereka. Tapi kepolisian tidak tinggal diam. Saat itu hanya satu cara yang diambil oleh kepolisian untuk menuntas kejadian ini. Yaitu dengan cara bekerjasama dengan para aktris di perusahaan Baki Visual Planning. Dan tentu saja kepolisian ini mencoba memujuk para aktris untuk bercerita kejadian apa saja yang terjadi di perusahaan tersebut. Walaupun banyak juga yang tutup mulut. Dan itu berujung penangkapan kepada direktur dan staff Baki Visual Planning yang terjadi pada Maret tahun 2005. Dan direktur dari perusahaan ini tuh malah menyalahkan staffnya sendiri yang dianggap di luar kendali perintahnya. Padahal dia juga. Ternyata benar ketika digeledah oleh kepolisian, Baki Visual Planning melakukan banyak hal berbahaya kepada aktrisnya sendiri. Dan itu dianggap sebuah produksi. Salah satu contoh dimana Baki Visual Planning ini sengaja tidak memberifing aktris mereka sendiri. Dan secara tiba-tiba puluhan laki-laki muncul di hadapan aktris tersebut. Dan staff dari produksi ini dengan gilanya berkata jika ini bertujuan untuk video yang realistis. What the fuck? Dan parahnya kalau para aktris itu nangis mereka itu dipukul. Mereka melakukan banyak hal gila. Nggak masuk akal. Aktris mereka sendiri aja ada yang dibenturin ke kaca kamar mandi. Ada juga yang ditenggelemin ke dalam bak mandi berjam-jam sampai nggak bisa nafas. Sungguh nggak masuk akal. Baki Visual Planning bakal tersenyum ramah ketika menyambut aktris barunya. Tapi ketika ia sudah melalui sesi foto dan tanda tangan kontrak, sikap mereka ini secara tiba-tiba berubah. Salah satu aktris dari perusahaan ini pernah berkata jika setelah tanda tangan kontrak, secara tiba-tiba ia itu dijambak dan digituin rame-rame. Sangat nggak masuk akal. Tapi dari kejadian ini akhirnya baki Visual Planning ini dihentikan dan Ryu Kuriyama sebagai pimpinan direktur dari baki Visual Planning ditangkap dan dibawa ke pengadilan distrik Tokyo. Dan di sana ditetapkan jika tersangka ini akan dihukum 20 tahun penjara. Dan lebih gilanya lagi pelaku ini malah tersenyum dari keputusan yang diberikan oleh hakim. Dan ini menjadi sebuah istilah sampai detik ini jika ada sebuah kejadian tipu-menipu dalam industri semacam ini akan disebut sebagai insiden baki. Apa yang terjadi kepada Rina Arano disebutkan oleh beberapa orang juga sebagai insiden baki. Dan insiden baki ini menjadi salah satu sisi terburuk dalam industri EV di Jepang bahkan yang dilakukan oleh baki ini masih terjadi sampai sekarang. Ya itulah dia pembahasan kita tentang baki Visual Planning sebagai salah satu sisi gelap dalam industri EV di Jepang. Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Makasih yang sudah menonton sampai habis. Aku Jen, see you next video. Terima kasih telah menonton!